Indonesia patut mewaspadai efek domino dari resiko resesi ekonomi Amerika Serikat akibat lonjakan inflasi dan tensi geopolitik global. Inflasi AS yang terus melejit hingga mencapai 9,1% pada bulan lalu diperkirakan bakal mendorong Federal Reserve The Fed mengerek suku bunga acuan lebih tinggi hingga 100 basis point pada tahun ini. Kenaikan suku bunga acuan di dalam negeri pun beresiko menjadi pengganja laju pemulihan dunia usaha yang sejauh ini telah mantap. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia akan terus mengelola keseimbangan dari lingkungan global yang rumit dan kompleks serta terus mendukung pemulihan ekonomi domestik. Dalam hal ini kita melihat tantangan bagi banyak negara dalam menghadapi inflasi. Tentunya ini akan menjadi salah satu pembahasan terpenting dalam pertemuan G20 besok, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, tren positif perekonomian dari geliat manufaktur tak boleh membuat dunia usaha terlena. Bank Indonesia merilis Prom Manufacturing Index kuartal kedua 2022 mencapai 53,61 Kamis 14 Juli 2022. Angka itu lebih tinggi dibanding kuartal pertama 2022 yang ada di 51,77. Bank Indonesia memperkirakan tren positif ini akan berlanjut di kuartal ketiga 2022 dengan proyeksi PMI sebesar 54,02 persen. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sinta Wijaja Kamdani mengatakan, tengah mengantisipasi dampak negatif inflasi di Amerika Serikat terhadap arus kas dan daya saing industri manufaktur nasional. Kalau perusahaan tidak bisa mengelola kenaikan beban ini, yang akan terjadi adalah stagnasi atau kontraksi pertumbuhan kinerja sektor manufaktur, kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sinta Wijaja Kamdani. Sinta menambahkan pelaku industri tidak memiliki banyak opsi karena tantangan datang dari faktor eksternal dan cenderung tidak bisa dikendalikan.